Halo, sekarang aku mau bikin cakwe Udah tau dong, ini tuh temennya Oda Ding yang sempet viral beberapa waktu lalu Yes, ini enak banget dan pastinya bikinnya super simple Tonton terus videonya sampai habis Bahan-bahannya, ini aku pakai tepung terigu protein tinggi Kemudian tambahkan dengan baking powder Soda kue Bawang putih bubuk Garam Susu cair Minyak goreng Telur yang sudah dikocok lepas Kemudian ini aku aduk jadi satu Tambahkan air sedikit demi sedikit Sampai adonannya kali seperti ini Sebenarnya gak perlu pakai mixer, kalian pakai tangan aja Aduk-aduk, udah jadi kok ini Gak perlu kalis elastis ya, ini bukan roti Jadi gampang banget diaduk-aduk gitu aja Terus ini aku tutup pakai plastik wrap Dan aku diamkan selama 8-12 jam Ini bikinnya aku malem Lebih enak bikinnya malem Jadi nanti kita tinggal tidur diolah lagi paginya Ini sudah aku diamkan, ini aku maksimal banget sampai 12 jam Jadi aku tinggal tidur dengan nyenyak Dan adonannya sudah kalis elastis sendiri Lihat dong kayak gini ya Gampang banget Udah Sekarang kita siapkan meja kerja Taburi tepung biar ngelengket Kemudian kita pipihkan adonannya pakai rolling pin Pipihkan ke kanan, ke kiri gitu ya Pokoknya sampai tipis Kalau sudah, ini aku mau potong-potong Potongnya memanjang gitu ya bentuknya Jadi biar hasilnya lebih panjang-panjang Mirip cakwe, bagus kayak gitu Ini kelihatannya adonannya kayak tipis gitu ya Gak mengembang Sama sekali didiamkan semalaman Gak mengembang Tapi nanti pas digoreng Dia akan mengembang sendiri Ini sudah aku potong semua Kemudian kita ambil Dua bagian tadi Yang sudah diiris Kita tumpuk jadi satu Jadi Dua adonan Jadiin satu Ditempelin gitu aja Terus Ambil sumpit Atau Tusukkan Tusuk lidi gitu Kalian bisa jepit bagian tengahnya Dirapatkan Kemudian kita tarik panjang Sebelum digoreng Jadi Kita bentuk pakai sumpit Dan Ditariknya itu Benar-benar sebelum digoreng ya Kita lakukan Sampai semua Donannya habis Tarik-tarik Tuh kalis elastis banget kan Kalau didiamkan semalaman Langsung kita goreng Setelah ditarik-tarik Minyak udah panas Ngembang gede banget kan Dan hasilnya kayak gini Gede-gede banget kan Ternyata jadinya Jadi dia mengembang Waktu digoreng Itu bisa dilihat Kopong Dan seratnya Terbentuk sempurna Sekarang aku mau cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Enak banget ternyata Kalau kita bikin sendiri ya Benar-benar Sesuai teksturnya Seperti yang aku mau Jadi luarnya masih Kres, renyah Waktu anget ya Pokoknya ini wajib banget Kalian coba Bikinnya gampang Bahan-bahannya murah Dan pastinya enak Selamat mencoba Selamat mencoba